Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Pemirsa Kejaksaan Tinggi NTB melayangkan surat pemanggilan terhadap Wakil Bupati Lombok Utara DKF. Surat pemanggilan yang dilayangkan tersebut berkaitan kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek penambahan ruang IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara tahun anggaran 2019. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melayangkan surat panggilan untuk Wakil Bupati Lombok Utara berinisial DKF sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek penambahan ruang IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara tahun anggaran 2019. KC Penkum Kejaksaan Tinggi NTB Deddy Irawan mengatakan, Surat pemanggilan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka sudah disampaikan. Agendanya menyusul giat penyidik jaksa yang telah memeriksa empat tersangka lainnya dalam periode 2 pekan terakhir di bulan November 2021 ini. Seperti diketahui, kasus proyek penambahan ruang IGD pada RSUD Lombok Utara dikerjakan oleh PT Batara Guru Group. Proyeknya dikerjakan dengan nilai 5,1 miliar rupiah. Dugaan korupsinya muncul, usai pemerintah memutus kontrak proyek di tengah proses pengerjaan. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya kerugian negara yang nilainya sekitar 742,75 miliar rupiah. Modus korupsinya pekerjaan proyek yang tetap dinyatakan selesai meskipun masih ada dugaan kekurangan volume pekerjaan. Dalam kasus proyek ini, Kejati NTP menetapkan Wabup Lombok Utara ketika masih menjabat sebagai pihak konsultan pengawas dari CV Indomulia Konsultan. DKF menjadi tersangka bersama dengan Direktur RSUD Lombok Utara berinisial SH, Pejabat Pembuat Komitmen Proyek berinisial HZ, dan Kuasa Direktur PT Batara Guru Group inisial MF.